Intro Hei hei hei, hola Indomex, Indomegazines Oke, kabar yang kembali menyala Kini datang lagi dari alutsista baru TNI Angkatan Udara Bos Tapi, alutsistanya masih dalam bentuk calon nih Jadi masuk dalam perencanaan Yang kabarnya kini, lagi-lagi TNI Angkatan Udara Mau mengakuisisi drone alias UEFI canggih baru Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut Baru-baru ini, Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau Marskal Tony Harjono Telah mengatakan nih bos Bahwa Menhan sekaligus Presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto Telah berjanji untuk memperkuat TNI Angkatan Udara Dengan lagi-lagi menambah armada drone Dimana menurut Kasau Marskal Tony Menhan Prabowo pun turut menjanjikan penambahan drone Dengan kemampuan Beyond Line of Sight Alias BLOS Kita sebut saja BLOS bos Untuk TNI Angkatan Udara Namun dirinya belum mengetahui Berapa banyak jumlah drone berkemampuan BLOS ini Untuk TNI Angkatan Udara Dan beliau pun mengatakan seperti ini Unitnya nanti tergantung anggaran ya Saya tidak menyebutkan berapa banyak Tetapi Pak Menhan Presiden terpilih itu sudah menjanjikan Akan memberikan drone yang berkemampuan BLOS BLOS Ujar Marskal Tony Di Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur Pada Rabu 9 Oktober 2024 Hari ini bos Nah Lantas Apakah maksudnya drone BLOS ini bos? Oke jadi BLOS BLOS Sendiri merupakan singkatan dari Beyond Line of Sight Yang artinya adalah Melampaui Garis Pandang Artinya drone BLOS ini pun dapat dikenalikan Dengan jarak yang sangat jauh Dan karena yang disebutkan adalah drone-drone dari Turki Maka disini admin cek Memang ada beberapa drone Yang memiliki kemampuan ini Dari Turki Salah satunya adalah drone tempur Bayraktar Akinci Dan juga drone tempur Kizilel Mabos Dimana pengendalian drone Beyond Line of Sight ini pun Dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi Setcom alias satelit komunikasi Nah pertanyaannya apakah dua drone ini? Yang dimaksud admin pun kurang tahu Karena belum disebutkan hamanya bos Yang jelas beliau katakan adalah drone Turki Dengan kemampuan BLOS Dan hal ini pun juga beliau ungkapkan dalam sambutannya Pada seminar yang bertajuk Perkembangan teknologi elektronika modern Yang mengubah pola peperangan Di Mabestaini Angkatan Udara Jakarta Timur Rabu hari ini bos Beliau pun lantas juga menceritakan momen Pembelian drone tersebut Dimana katanya Pada satu kesempatan Saya ditanya oleh Bapak Menhan Presiden terpilih Beliau bertanya Angkatan Udara butuh apa? Tanya Pak Prabowo Dan menjawab hal ini Mars Kaltoni pun katanya menjelaskan Bahwa TNI Angkatan Udara membutuhkan drone Dengan kemampuan BLOS Untuk mendukung operasi Pemantauan di Papua bos Nah loh Jadi drone-drone canggih ini Ternyata Mau digunakan TNI Angkatan Udara Untuk memantau wilayah Papua Ngeri-ngeri sedap Lanjut Kasau pun menjelaskan Bahwa drone itu dibutuhkan Karena dapat melewati segala medan Dengan menggunakan teknologi satelit Selain itu Drone BLOS Juga memiliki kemampuan Untuk memancarkan sinyal Sehingga membantu proses komunikasi Sekaligus pemantauan Di daerah-daerah yang terbilang sulit dijangkau sinyal Dan mendengar hal itu Menhan Prabowo pun katanya langsung setuju Untuk membeli drone tersebut bos Kasau pun menceritakan seperti ini Katanya Langsung Beliau Pak Prabowo telpon ke pemilik pabrik Ternyata pemilik pabriknya itu adalah mantunya Dari Bapak Erdogan Presiden Turki bos Beliau pun menyampaikan bahwa Saya akan beli Nah Mantap-mantap Cos nih Jadi tanpa banyak cincong TNI Angkatan Udara TNI Angkatan Udara butuh apapun Langsung diadakan oleh Pak Prabowo Saat itu juga bos Langsung ditelepon Pemilik pabriknya Ngeri-ngeri sedap Dan Mark Scaltoni pun juga mengatakan Bahwa drone berkemampuan BLOS ini Memiliki sejumlah keunggulan Di antaranya mampu dioperasikan dimana saja bos Dan Mark Scaltoni pun berharap Tambahan armada drone BLOS ini Akan memperkuat skadron pesawat terbang tanpa awak Yang sudah dimiliki TNI Angkatan Udara saat ini Nah Pertanyaannya Kira-kira nih Drone BLOS seperti apakah Dari Turki Yang dimaksud oleh Kasau dan Pak Prabowo ini Apakah drone BLOS dari Turki Yang dimaksud ini adalah drone Bayraktar Akinci Ataupun Kizi Lelma ini bos Menurut kalian Gimana nih Apakah ada jawaban lain Silahkan Kalian bantu Admin jawab di kolom komentar bos Boleh diskusi Sharing-sharing Nah Akhir kata seperti biasa Admin ucapkan Tetaplah kalian bar-bar Dan jangan santui terus Demi Indonesia tangguh Salam Indomex Indomex Bekisins Sub indo by broth3rmax